Ya kembali di Breaking News Berita 1, Mas Tobas dan juga Mas Soto barusan kita simak itu Breaking News dari Istana, kemudian dari KPK juga, 3 PLT yang baru saja dilantik tadi pagi, akhirnya angkat bicara. Beberapa pertanyaan terjawab bahwa ya niat pertama adalah menjalin komunikasi terhadap Polri seperti yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, itu harapan kita, dan akan dilakukan sore hari ini, langsung. Jam 5 katanya, langsung. Langsung ketemu Pak Polri. Itu bagaimana Pak Otam? Saya melihat mudah-mudahan nanti bisa secara terbuka dan ringan pembicaraannya, open semuanya, bahwa kedua belah pihak mencari apa akar persoalan sampai konflik Polri KPK itu terus terjadi. Saya kira kalau kita tidak sanggup masuk ke sana, maka ke depannya akan muncul-muncul lagi. Saya kira akar persoalannya harus ditemukan dan dicari solusinya secara bersama-sama. Saya yakin Pak Ruki bisa melakukan itu. Mungkin nggak di pertemuan pertama kali ya, karena tadi kan baru pertemuan pertama kan, tapi yang tadi juga langsung... From the day one. From day one, harus fokus ya. Harus, harus. Terbuka aja, ini kan semuanya untuk Republik. Kenapa sih kita terjadi terus seperti ini? Untuk perbaikan Republik ini, itu ya. Saya kira harus. Terus tadi yang juga dikejar sama wartawan nih ya, di hari pertama mereka menjabat sudah langsung, bagaimana nih kelangsungan kasus-kasus yang lain? Dan seperti Budi Gunawan dan juga Rekening Gendut Polri lainnya, apakah kemudian akan diusut ketika di saat yang bersamaan harus memperbaiki hubungan yang masuk-masuk lagi keruh-keruhnya nih dengan Polri? Saya pikir itu juga salah satu hal yang juga harus dibahas. Tapi seperti kata Pak Ruki tadi, mungkin belum di saat pertemuan pertama. Ya, karena pertemuan pertama kan akan membahas yang umum dulu. Dan saya pikir ketika pertemuan dengan Kapolri ini dilakukan di hari pertama PLT ini, ini merupakan tanda yang cukup baik bahwa ya itu adalah prioritas membangun komunikasi, membangun koordinasi dengan pihak pimpinan Polri. Nah, tapi saya harap setelah itu akan ada beberapa seri pertemuan lagi. Termasuk membahas kriminalisasi terhadap pimpinan KPK non-aktif, Pak BW dan Pak Abraham Samad, dan kasus yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Harus nanting begitu ya kata ini? Ya, supaya kita pun juga punya, tetap punya harapan-harapan agar institusi penegahan hukum ini juga institusi yang bersih. Walaupun tadi sempat ditanya ya mengenai Pak Abraham Samad dan Memang Jawa itu akan seperti apa, nanti apa akan dia advokasi juga. Dan tadi jawabannya gimana? Tadi Egan sempat-timak nggak? Intinya kurang lebih harus koordinasi begitu ya Pak Abraham Samad. Kalau tak apa, bagaimana Pak Abraham Samad? Kembali lagi kepada dua hal ya. Yang pertama adalah soal tadi soal kriminalisasi ya. Dan yang kedua soal reformasi Polri. Itu dua hal, itu penting sekali kalau menurut saya. Dua hal ini tidak bisa, tidak mungkin dilakukan. Saya kira oleh pimpinan KPK yang sekarang termasuk PLT. Mereka sibuk untuk membangun apa namanya, relasi ya, memperbaiki relasi yang tidak terlalu baik. Oleh sebab itu tim sembilan, saya kembali lagi, untuk melakukan dua hal itu. Pertama memberikan masukan-masukan kepada Presiden bagaimana reformasi Polri itu berjalan. Dalam kurun waktu tertentu, langsung Presiden yang mengawasi itu. Dan yang kedua adalah soal kriminalisasi. Saya kira masuk di dalam reformasi Polri itu. Seperti tidak terjadi lagi di kemudian hari. Saya kira kalau itu dilakukan, saya pikir komprehensif solusinya. Dan sebenarnya Presiden Jokowi juga tidak perlu ragu terhadap harapan untuk melakukan reformasi Polri ini. Karena di dalam nawacitanya sendiri, visi misi dan program, hal itu sudah ada. Sudah ditulis secara eksplisit pula. Jadi dengan berponoman pada nawacita itu, saya pikir harapan kita agar tim sembilan juga memberikan masukan terhadap Presiden terkait dengan reformasi Polri dapat dilakukan juga. Baik, kita tunggu nanti bagaimana Presiden Jokowi sesuai dengan nawacita. Terlebih lagi kita harus tunggu nanti hasil pertemuan dengan Polri seperti apa nih pimpinan KPK. Dan kita harap pimpinan KPK saat ini dan selanjutnya bisa menjadi contoh bukan hanya dalam kebersihan tapi juga dalam etika. Baik, terima kasih Mas Tobas, Pak Otak, terima kasih. Terima kasih, Pak Otak, terima kasih, Pak Otak, terima kasih, Pak Otak, terima kasih, Pak Otak, selamat sore.